Tuhan bersamamu, inilah Injil suci menurut Santo Yohanes, dimuliakanlah. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada orang-orang Parisi, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya. Ia memanggil dombanya masing-masing menurut namanya, dan menuntunya keluar. Jika semua domba telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka. Tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya, ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu kepada domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Ia akan masuk dan keluar, dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Aku datang, supaya mereka mempunyai hidup, dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Demikianlah sabda Tuhan berpucing. Para saudara dan saudariku yang berkasih dalam Tuhan, sering dalam cerita atau dalam sebuah film, entah kartun ataupun juga action yang langsung, itu diceritakan dalam sebuah petualangan, Indiana Jones atau yang lain. Ada beberapa opsi, ada beberapa lubang ketika orang itu masuk ke dalam sebuah gua, dalam sebuah ruangan, lalu ada pintu, beberapa pintu, dan orang lalu diminta untuk memilih salah satu dari pintu itu. Ternyata setelah masuk dalam pintu, ketika membagi beberapa orang untuk masuk dalam pintu-pintu, atau dalam lubang itu, yang satu itu kemudian menemui petaka. Karena yang ada di situ, entah itu musuh, ataupun juga situasi yang tentu agak merepotkan. Sedangkan pintu yang lain, barangkali juga berisi sesuatu yang menyulitkan, menggoda, tetapi pada akhirnya itu juga tidak berakibat atau tidak berbuah yang baik, tidak berbuah yang manis. Dan hanya ada satu pintu yang menuju kepada jalan yang baik, yang benar, dan menuju kepada ending cerita yang bagus. Kita mendengarkan bagaimana Tuhan juga menyebut dirinya adalah pintu. Dalam bacaan Injil, selain Yesus menyebut diri sebagai gembala yang baik, tetapi sampai dua kali, Yesus menyebut diri sebagai pintu kepada domba-domba. Yesus tidak menyebut dirinya sebagai penjaga yang menunjukkan pintu yang mana yang betul, pintu yang mana yang tepat, supaya orang mengalami keselamatan dan mengalami hidup dalam segala kelimpahan. Tetapi Yesus menyebut dirinya sebagai pintu. Kita semua seringkali juga ketika merayakan Ekaristi, amat disemangati oleh salah satu lagu yang menyebut bahwa Yesus adalah pintu satu-satunya. Pintu satu-satunya Tuhan Yesus. Dan dalam gereja, sejak dari dulu, iman kita juga mengatakan yang sama. Seturut tradisi, para bapak gereja, kita semua mengenal bahwa keselamatan satu-satunya terdapat dalam diri Yesus, sang pintu yang sejati, yang mengantar kita untuk mengalami keselamatan, mengalami hidup di dalam segala kelimpahan bersama dengan Tuhan. Itulah yang ingin dikatakan lewat bacaan pada hari ini, sehingga Yesus setelah dua kali menyebut diri sebagai pintu, dan juga menjelaskan dirinya sebagai kembala yang baik, tetapi tidak kunjung juga dipahami, pada akhirnya ingin menunjukkan kepada kita semua, hanya di dalam Tuhan Yesus, kita semua akan selamat. Pintu satu-satunya yang mengantar kepada kelimpahan. Karena kita adalah domba-dombanya. Maka dalam hidup ada aneka macam pilihan. Ketika orang itu mengalami ada aneka macam tawaran untuk sampai pada keselamatan. Ada orang yang berpikir bahwa pilihan yang mengantar kepada keselamatan, barangkali dipahami, oh ini adalah harta, jika punya harta maka aku akan selamat. Ada orang yang lain lagi memahami bahwa orang menjadi selamat kalau mempunyai jabatan yang baik, maka di mana-mana akan dihormati, diterima, dan seterusnya. Tidak. Tuhan menunjukkan kepada kita semua, diantara sekian banyak akses atau pintu, Yesuslah satu-satunya yang mengantar kita kepada keselamatan. Maka jangan sampai salah memilih pintu, memilih akses kepada keselamatan. Mari kita aning sejenak, mari kita meresapkan sabda Tuhan. Sampai jumpa di video selanjutnya.